BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi membuka layanan stand mobil pendaftaran pada gelaran Hari Kooperasi Nasional. Dalam kegiatan ini BPJS mensosialisasikan program pekerja bukan penerima upah. Program pekerja bukan penerima upah merupakan program yang diperuntukkan bagai pekerja yang bekerja mandiri, yang tidak memiliki penghasilan tetap atau upah serta tidak termasuk kategori pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pekerja bukan penerima upah meliputi yakni pedagang, nelayan, pelaku UMKM, dan lainnya. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi ikut serta dalam kegiatan peringatan Hari Kooperasi Nasional dengan membuka pelayanan stand pendaftaran maupun memberikan sosialisasi terkait program bukan penerima upah. Dikatakan ekon representatif BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Yolanda. Dalam program ini BPJS Ketenagakerjaan mengkauper kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua melalui sistem tabungan. Kerja yang mencari tempat sendiri, jadi dia tidak dibawa instansi atau dibawa perusahaan. Jadi contohnya seperti pedagang, nelayan, usaha kecil atau mikro itu masih di situ juga. Jadi yang dikauper adalah kecelakaan kerja dan kematian dan hari tua. Untuk jaminan hari tua itu sistemnya tabungan, jadi nanti akan bisa dicayangkan oleh pekerja sendiri bisa diklaim. Nah kalau kecelakaan kerja dan kematian itu sifatnya masalah simurni. Jadi nanti kalau ada kecelakaan kerja atau kematian, nanti yang dikauperkan bisa dikauperkan. Contohnya dengan 16.800 saja, nanti kawan-kawan UMKM bisa mendapatkan perlindungan kecelakaan kerjaan mintit dan juga bisa akan menjadinya mendapatkan salinan Rp42 juta. Pelayanan stand mobil BPJS ketenang kekerjaan ini dibuka sejak Tamis lalu hingga Minggu 27 Agustus 2023 besok. Ada pun manfaat yang akan diperoleh dengan mengikuti program ini, ialah mendapatkan perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, peserta BPU berhak mendapatkan santunan biaya pengobatan dan jaminan kematian. Terima kasih telah menonton!